PEMINERAL Buhh, sugurnya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan alasannya memberikan skor 5 untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menhan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Kala itu, Ganjar sedang berkampanye di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah pada Selasa 9 Januari 2024 Kemudian, ia ditanya oleh awak media mengapa ia memberikan skor tersebut kepada Kementerian Pertahanan Ganjar pun menjawab bahwa skor tersebut diberikan karena Kementerian Pertahanan tidak dapat mencapai target yakni buku putih pertahanan Selain itu, menurut Ganjar skor-skor global yang ia tampilkan datanya saat debat menunjukkan kondisi sektor ini yang menurun Karena targetnya tidak tercapai perintah undang-undang untuk membuat buku putih pertahanan juga tidak ada Terus kemudian skor-skor dari dunia yang kemarin datanya saya tampilkan itu menunjukkan kondisi yang menurun Sebelumnya, Ganjar memberikan skor 5 untuk Kementerian Pertahanan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 malam Mulanya, Capres nomor urut 1 Anis Baswedan meminta Ganjar untuk memberikan nilai terhadap sektor pertahanan Pasalnya, Ganjar juga pernah memberikan nilai 5 pada sektor penegakan hukum Lalu, Ganjar juga turut menanyakan hal yang sama kepada Anis yakni terkait skor sektor pertahanan Indonesia Kemudian, Anis menjawab bahwa ia memberikan nilai 11 dari 100 untuk sektor pertahanan Terima kasih telah menonton!